Gamers, welcome back to Dunia Games Tips & Tricks, bareng gue Siva Andre Echo. Di permainan PUBG Mobile nih gamers ya, tentunya ada role khusus yang diperuntukkan untuk setiap pemainnya. Ada 5 jenis role yang bisa ditemukan, yang pertama ada leader, kemudian ada roamer, terus ada scout, support, dan juga sniper. Nah, sniper ini adalah salah satu role yang terpenting yang sangat amat bisa diandalkan untuk menerobos pertahanan musuh ketika tim lo sedang dalam kesulitan. Nah, di video kali ini gamers, gue pengen ngasih tau tips yang bisa kalian lakukan untuk menguasai role yang satu ini. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, pilih senjata dan attachment yang tepat. Bagi seorang sniper, lo bisa gunain senjata AWM sebagai bold action rifle andalan dengan suppressor dan juga cheek pad extended kick draw mag dan juga X-8 scoop sebagai attachmentnya. Karena AWM merupakan senjata one shot one kill yang bisa ngelumpuhin musuh walaupun memakai helm level 3. Tapi, seorang sniper nggak cukup berbekal sniper rifle aja, tapi harus juga memiliki secondary weapon untuk bertempur jarang dekat hingga menengah. Contohnya, senjata auto seperti M416. Yang kedua, incar bagian kepala. Sebagai seorang sniper, lo pasti bakal mencoba untuk ngelumpuhin lawan secepat-cepatnya karena hal ini lo butuhin ketika lo dan tim sedang dalam situasi yang urgent. Hal ini membutuhkan aim yang akurat karena lo harus ngincir kepala musuh buat membangun mereka dengan cepat. Tentu aja, buat bikin aim yang akurat, lo harus banyak belajar dan juga berlatih. Yang ketiga adalah pahami bullet drop. Senjata yang tepat dan juga aim yang akurat belum cukup buat seorang sniper untuk bisa menembak bagian kepala dengan tepat. Karena lo harus menembak dari jarak yang cukup jauh sebagai seorang sniper. Lo butuh yang namanya kemampuan buat menganalisa bullet drop agar dapat memprediksi di mana peluru akan mendarat. Yang keempat adalah positioning. Nah, biar lo tetap dapat ngerahasiain keberadaan lo nih gamers, seorang sniper harus pandai menempatkan diri di posisi yang aman. Tips ini tentunya basic, bukan cuma buat seorang sniper aja. Lo bisa coba sembunyi di belakang tembok, berbaur dengan alam, atau menembak dari posisi yang tinggi. Teknik positioning ini penting banget buat lo yang punya roll sniper. Akan lebih gampang lagi sih ketika lo dapetin outfit gili dan berbaur dengan alam. Yang terakhir nih gamers, ubah pengaturan. Last but not least, sebelum menggunakan sniper, ada baiknya pemain mengaktifkan beberapa mode yang ada di pengaturan dasar. Seperti mode bidik dan tembak, serta miring dan buka teropong bidik. Pada mode memiringkan badan, pemain juga bisa memilih mode tahan loh. Meski terlihat sepele dan kadang diabaikan, tapi cara ini dijamin dapat mempengaruhi kualitas tembakan. Lo juga nih gamers bisa mengubah pengaturan kontrol senyaman mungkin. Oke gamers, itulah tadi tips and tricks yang bisa kalian lakuin kalau misalnya kalian pas banget lagi dapat roll sniper. Biar bisa menguasai rollnya dengan baik dan benar ya gamers ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen tambahin, boleh banget komen aja di kolom komentar. Dan untuk like dan juga subscribe akun youtube kita. Dan follow tiktoknya di dunia games.id.id. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. And then bye-bye gamers. Sub indo by broth3rmax